RAHAYU RAHAYU Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono Di channel tempat mengenal keris Dan pusaka nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah untuk kali ini Saya akan membahas Sebuah keris lurus ya Ganti polos Bila ngelimpoh Ridikan cuma pejetan Teman-teman mungkin sudah bisa menebak ya Itu dapur brojol Nah sebelum saya bahas Keris yang sebenarnya sangat menarik Dan sepuh ini Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi Dari channel ini Nah Keris disamping saya ini Ini adalah salah satu keris Yang usianya cukup sepuh ya Jadi Ini kalau teman-teman perhatikan Jadi kita belajar Menganalisa pelan-pelan ya Kira-kira Ini yang pertama Kita lihat Ini keris daerah wetanan Apa kulonan ya Kalau kulonan itu Daerah Jawa bagian barat Kalau wetanan ya Mataram sampai ke timur Nah ini kalau kita lihat Posisi pesinya Itu Agak maju ke depan ya Terlihat jelas ya Jadi ini memang kemungkinan dari Daerah Jawa Bagian timur Jawa timur ya Dan itu teman-teman Kalau lihat Gaya-gaya Mulai terutama gonjo Itu mungkin masih Di era-era lama ya Era lama Ini kemungkinan Di Mojopait Walaupun mungkin Mojopait akhir ya Jadi ini belum masuk Mataram Keris ini Kalau lihat materi bahan Dan pamor Mungkin teman-teman Sudah bisa menebak Jadi memang sudah ada Beberapa yang Menebak ya Di komunitas ya Ini daerah pesisiran Karena memang terkesan Agak kering ya Bilanya terkesan Agak kering Ini tepatnya dari Daerah Madura Nah untuk lebih singkatnya Jadi bagaimana Keistimewaan dari Keris ini Ini mari kita Simak Sama-sama Ini adalah Detail bilat dari Keris yang akan Kita bahas Jadi ini kita coba Analisa Satu persatu Ini yang pertama Mulai pamor ya Ini jelas jenis Pamor melumah ya Dan ini memang Kalau kita lihat Perpotong gini Ini Ngulit semongko ya Jadi memang benar Sudah ada Di komunitas ada yang Bilang ini Ngulit semongko Tapi ini Kalau kita perhatikan Sampai pucuk Itu garis bagian tepinya Itu membentuk Kayak wengkon ya Cuma di dalamnya Ada pamor lain Jadi Ada yang menyebut Ini juga wengkon Isen Wengkon isen Nah ini ya Bagian baliknya Materinya cukup Dua ya Nanti kita perkirakan Ini kira-kira dari era mana Kalau ini masih pamornya Jadi ini pamor Mulit semongko Sebenarnya ya Nah kalau sebelah sini Jelas sekali Mulit semongkonya Nah ini kalau kita lihat Posisi pesi Itu agak maju ke depan Ya itu Kris-kris dari Daerah Jawa Timuran Dan kalau kita lihat Bilangnya yang Agak kering dikit Ini memang benar Kemungkinan dari Daerah pesisiran Tepatnya pesisiran mana Tuben apa Madura Kalau ini Madura ya Kalian tupat juga Ada yang seperti ini Tapi ini Lebih ke Madura Kalau kita lihat Garapnya tadi ya Nanti kita lihat Lagi di bagian Sorsoran Terutama gandik Jadi untuk Kris-kris Madura Itu pamornya Ini Biasanya memang Ada yang Deling bagus ya Dan banyak ya Terutama kalau yang Karya Ampukoso itu Pamornya terlihat Bagus ya Jadi Kayak lebih colit gitu Kalau ini masih ada kesan Ngapuknya Beberapa pamor yang ngapuk Nah ini gandiknya Kecil ya Jadi ini memang Kemungkinan dari Era Madura Dan gonjonya yang Sederhana Kayak sebitron itu Masih diperkirakan Belum masuk Era Mataram Islam Jadi ini kemungkinan Mojopait Dan mungkin Mojopait akhir ya Ini sudah agak Panjang juga Untuk apa jenis Gonjonya itu tadi Nah jadi ini Krisnya ya Nah ini bagian Sorsorannya Jadi ini kalau kita Perhatikan memang Cuman Sebagian gini memang Bener Jadi ini kayak Mulit semongko Jadi kalau ada yang bilang Mulit semongko Juga enggak salah Apalagi yang bagian Sebelah sini Jadi terlihat jelas Ini pamornya memang Jenis mulit Semongko Nah ini gandiknya Memang kecil Banget ya Seperti kayak Kris-kris Madura pada Umumnya Dan mungkin Bagi sebagian Bisa melihat Ada beberapa gambar ya Dari pamor Di kris Ini ya Nah ini bagian Sorsorannya Ini yang Diem Jadi teman-teman Bisa mengamati Lebih Detil ya Jadi ini Gandiknya memang Cukup kecil Kayak Kris-kris Madura Umumnya ya Dan ini pamornya Seperti ngulit Semongko Tapi garisan tepi itu Membentuk Wengkon ya Jadi Jadinya Wengkon isen juga Jadi kalau ada yang bilang Wengkon isen juga Enggak Enggak salah Jadi kalau ini Sisi baliknya ya Mungkin ini teman-teman Ada bisa Melihat sebuah gambar ya Jadi kayak Rodogundolo Bagian sorsorannya itu Mungkin Entah itu Kalau saya sendiri Saya kayak gambar Gajah ya Belah lainnya yang Ke pojok itu Yang ke Bagian belakang Itu kayak gitu Nah kalau yang ini Adalah bagian Bilas secara Keseluruhan ya Nah ini terkesan Lugas ya Jadi Garapannya memang Cukup cantik juga ya Jadi memang Salah satu kris-kris Madura Di era Sepuh Itu tempaan Maupun garap Juga cukup bagus Nah mungkin itu saja Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like dan Subscribe-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax